Kira-kira dampaknya apa sih Pak kalau misalnya ada pemimpin yang tidak mengikuti perkembangan teknologi? Kalau ada pemimpin yang nggak mau memahami tentang teknologi digital, ya dia akan tertinggal. Dan kalau menurut saya pemimpin itu tidak akan terpakai lagi. Betul Pak, kan sampai ada istilahnya ya Pak, data is the new oil. Nah itu, data is the new oil. Berarti data itu sebagai sumber daya baru ya. Sumber daya baru yang harus diketahui oleh para pemimpin. Hai DJers, jumpa lagi nih bersama aku, Cut Medica Zella Tiffany dalam acara Talent Talks. Dan kali ini kita akan berbicara lagi tentang tema-tema yang ada di program Digital Talent Scholarship. Dan hari ini aku sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kita panggil bersama-sama yaitu Bapak Dokter Anda Sajan MSI. Saya belum pantun tapi Bapak sudah cakep. Nah ini jadi DJers, kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang luar biasa yaitu mengenai transformasi digital untuk para pemimpin. Nah mungkin kita langsung bisa ngobrol-ngobrol santai ya Pak Sajan ya. Ya gimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Lagi sibuk kapan ya Pak? Ya persiapan di DLA 2023. Sekarang sedang berjalan di Sumatera Utara. Wih keren ya. Berarti sekarang sudah dari Indonesia bagian Barat sampai dengan Indonesia bagian Timur ya Pak. Mencakup seluruhnya gitu ya. Oke siap. Nah, Pak Sajan ini merupakan ketua POKJA dari program Digital Leadership Academy gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak terkait dengan Digital Leadership sendiri. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan pemimpin itu harus agile ya Pak. Bukan cuma pegawainya aja nih, tapi pemimpinnya juga harus agile. Nah salah satunya adalah bisa mengambil keputusan berbasis dengan data. Nah menurut Pak Sajan sendiri nih, kira-kira untuk penerapan dari Digital Leadership bagi para pemimpin itu urgensinya seperti apa sih Pak? Ya sangat urgen ya, karena di era sekarang itu sudah masuk ke era digital. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita harus berhadapan dengan teknologi digital. Betul. Atau istilah kerennya ya ubiquitous ya. Betul. Dimana kita berada harus ada wifi gitu kan. Dan itu menjadi sangat penting. Yang pertama, yang kedua bahwa alat kerja itu juga sudah dipengaruhi oleh teknologi digital. Berarti seorang pemimpin itu harus punya mindset yang agile itu tadi. Bahwasannya walaupun dia secara teknis tidak menguasai perangkat teknologi, tapi secara mindset dia harus berminset digital. Mampu berkolaborasi, mampu menginisiasi penyusunan kebijakan, kemudian melaksanakan, dan juga pada akhirnya semua itu tercapai dalam bentuk pelayanan publik yang prima dalam konteks digital gitu. Jadi ujung tombaknya ini harus dari pemimpin yang cakep dengan dunia digital gitu ya Pak. Nah ini juga ada data menarik Pak. Jadi kalau kita melihat data dari World Talent Competitiveness Index tahun 2022, itu menyebutkan bahwa Indonesia ini posisinya di peringkat 51. Dan itu ketertinggalan jauh banget sama Malaysia dan juga Singapura yang berada pada peringkat 31 dan juga 4. Nah menurut Pak Sajan sendiri nih Pak, kira-kira apa sih yang Indonesia bisa lakukan untuk mengejar ketertinggalan daya saing? Ya harus percepatan antara semua orang se-digital di semua sektor gitu ya. Dari hulu sampai hilir istilahnya harus begitu. Dalam konteks pendidikan ya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Itu itu harus dilakukan oleh kita semua gitu ya. Oleh kita semua maksudnya dari rumah tangga, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia perkantoran. Itu harus bergeser melakukan transformasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi menjadi sangat penting ya. Pembelajaran masyarakat, pembelajaran individu dan kelompok itu juga penting. Supaya masyarakat Indonesia itu aware akan teknologi digital. Setuju banget, keren banget sih Pak Sajan. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan di era digital nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa dilakukan gitu ya para pemimpin-pemimpin kita untuk menghadapi era digital seperti saat ini? Mereka harus bersiap seperti apa? Dalam konteks pemerintah, seperti di kementerian kita ini, kementerian komunikasi dan informatikan, menetapkan DLA itu sebagai program unggulan kan, di mana Presiden juga sudah men-state bahwa kita atau pemimpin kita itu harus mampu menangani hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi dalam semua sektor pembangunan gitu ya. Baik infrastruktur, ekonomi, budaya, UMKM dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi, yang namanya Digital Leadership Academy ini sudah menjadi suatu keharusan ya, yang bisa diikuti oleh seluruh komponen bangsa. Dalam konteks pemimpin daerah, pemimpin pusat, pemimpin dunia usaha, BUMN, swasta dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita bisa memiliki pemimpin-pemimpin yang agile dalam arti mindset, dalam arti perilaku, dalam arti konsep berpikir menuju ke depan, lift rock gitu istilahnya. Lompatannya harus ke depan, jadi kalau pemimpin digital itu harus bisa berpikir 2-3 langkah ke depan. Betul, betul. Supaya apa yang akan terjadi dalam konteks kurun waktu ke depan itu kita bisa prediksi sehingga kembali kepada fakta bahwa sekarang memang SDM Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia dan Singapura. Nah, upaya-upaya percepatan transformasi digital itu menjadi sangat penting untuk menyusul dua negara itu di Asia Tenggara ya. Betul, betul. Setuju banget sih Pak. Nah, kalau untuk pemimpin sendiri Pak, kira-kira perlu nggak sih Pak menurut Bapak dibekali dengan mungkin pelatihan atau mungkin soft skill tambahan untuk mendukung peran mereka sebagai digital leader? Perlu. Saya rasa perlu ya. Digital Leadership Academy itu memang menyasar pemimpin-pemimpin untuk memiliki kemampuan dan kapasitas seperti itu gitu ya. Seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah BUMN, swasta itu kita libatkan semua supaya orang-orang yang duduk dalam level pimpinan itu memiliki wawasan yang luas sekali lagi untuk mempunyai kemampuan kolaborasi, sinergi, kemudian mampu menyusul kebijakan, kemudian melaksanakan. Dan sekaligus menggerakkan sumber daya organisasi yang ada di dalamnya. Organisasi itu ya SDM di bawahnya, teknologi di bawahnya, termasuk penggunaan pembiayaan atau anggaran gitu ya. Untuk percepatan pekerjaan yang harus diselesaikan dan percepatan juga transformasi digital. Wih, sepakat banget. Ini calon-calon dari pemimpin digital seperti Pak Sajan ini ya Pak ya. Nah ini seru banget Pak kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan pemimpin di era digital gitu ya Pak. Berarti saya bisa simpulkan memang diperlukan adanya hard skill dan juga soft skill bagi pemimpin untuk bisa mencapai tujuannya ya Pak ya, tujuan organisasi itu ya Pak. Nah kira-kira dampaknya apa sih Pak kalau misalnya ada pemimpin yang tidak mengikuti perkembangan teknologi? Kalau ada pemimpin yang tidak mau memahami tentang teknologi digital ya dia akan tertinggal. Dan kalau menurut saya pemimpin itu tidak akan terpakai lagi gitu ya. Kalau ada pemimpin yang tidak punya mindset digital, tidak punya wawasan digital ya dia akan tertinggal. Kalau menurut saya ekstrimnya ya tidak usah jadi pemimpin gitu. Wah sepakat sekali, bener banget Pak. Jangan sampai nanti pegawainya sudah melek digital ternyata pemimpinannya masih kudet. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah kalau untuk program dari Digital Leadership Academy sendiri, kira-kira ada perbedaan enggak sih Pak antara tahun 2022 dengan tahun 2023? Ya kalau perbedaan ada secara spesifik dari anggaran gitu ya. Itu jelas ya Pak ya. Makin banyak atau makin dikit ya Pak? Makin dikit. Tapi kuota tambah banyak ya Pak? Kuota banyak. Yang pertama. Yang kedua, pola programnya juga agak beda ya. Kalau tahun lalu itu kan kita terbuka untuk umum gitu ya. Untuk umum kalau tahun 2023 ini kita bermitra dengan pemerintah daerah dan juga dengan mitra kampus yang kita sepakati gitu ya. Seperti misalnya tahun ini sudah berjalan bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara. Di mana pesertanya itu pemimpin-pemimpin Eselon 2 di kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Kemudian mitra kampusnya Cambridge. Jadi pola-pola seperti ini merupakan kebijakan pimpinan dalam hal ini kepala badan lidbang SDM Kominfo ya. Untuk tidak terlalu sulit mencari peserta. Dan fokus sasarannya kepada pemerintah daerah. Sehingga kita harapkan daerah tersebut bisa melakukan percepatan dengan 30 orang yang kita libatkan sebagai peserta. Kita harapkan 30 orang itu menjadi agen perubahan. Lakukan transformasi digital dan membangun ekonomi digital di wilayahnya. Terkait dengan sektor-sektor pembangunan di wilayah itu sendiri. Misalnya di Sumatera Utara sekarang kan ikonnya adalah Danau Toba. Iya betul. Berarti pariwisata itu. Atau hal-hal lain yang berhubungan sumber alam Sumatera Utara misalnya gitu. Berarti sekarang targetnya memang akan spesifik kepada pemerintah daerah ya Pak ya. Kalau misalnya untuk pemerintah mungkin di top level manajemen di perusahaan itu ada kans juga nggak Pak? Ada juga tapi jumlahnya sedikit sekarang. Oh baik. Kita lebih berfokus ke bermitra dengan pemerintah provinsi dan juga mitra kampus luar negeri. Seperti Sumatera Utara itu sekali lagi saya katakan itu Cambridge University. Nanti sesuai dengan arah pimpinan juga Pak Kepala Badan meminta agar dilakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oh baik. Itu pesertanya pimpinan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti nanti jenis pelatihannya juga akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah gitu ya Pak ya. Wah luar biasa sekali. Berarti sudah dipikirkan ke depannya ya Pak kira-kira apa nih untuk membangun daerah tersebut gitu ya Pak. Jadi kita mau lakukan DLA ini lebih fokus ya. Lebih fokus tidak menyebar tapi fokus kepada daerah-daerah. Sehingga kita harapkan sekali lagi mereka yang sudah ikut di dalam DLA itu menjadi agen perubahan di wilayah kerjanya. Sepakat-sepakat. Jadi agent of change itu benar-benar dari masing-masing daerah gitu ya. Kita harapkan itu menjadi upaya untuk mempercepat kita dalam konteks indeks kompetitiveness. Iya. World Talent Competitiveness Index. Wah luar biasa. Nah kalau untuk ini Pak mungkin timeline gitu ya. Kira-kira untuk pelatihan DLA ini dibukanya kapan ya Pak? Kalau untuk tahun ini kan sudah berlangsung di Medan ya. Di Sumatera Utara udah berjalan. Nah nanti perkiraan itu bulan Mai, Juni, Juli itu untuk yang Oxford atau NUS. Dengan mitra Sulawesi Selatan gitu. Tapi ada juga kita dengan global teknologi ya itu dengan Amazon Web Services ya AWS gitu. Oh dengan AWS juga ada ya Pak? Nah itu juga nanti sekitar bulan April atau Mai juga. Nah ini yang dengan AWSnya lebih umum sifatnya, lebih terbuka. Jadi mitranya betul-betul ada dari pihak penyedia gitu ya. Kemudian juga ada dari luar negeri. Tadi ada Cambridge, ada NUS juga ya Pak. Berarti nanti ini pelatihan akan daring Pak? Daring. Nah pelatihan daring kecuali untuk MTSL seperti di Sumatera Utara. MTSL itu muatan teknis substansi lembaga ya kan. Jadi itu materi-materi itu hanya pembekalan yang sifatnya melengkapi tapi mandatori sifatnya juga. Itu diberikan oleh KPK, BPIP, Kemenko Perekonomian gitu kan. Atau Kementerian Sektor Terkait seperti di Medan. Kemarin kita dapat pembekalan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena di sana kan di Danau Toba ya. Iya pariwisata ya Pak. Jadi menggandeng juga kementerian atau lembaga yang memang relate gitu ya Pak ya relasinya dengan. Jadi benar-benar DLA ini multi-stakeholder ya. Yang kita harapkan semua unsur baik pemerintah swasta itu bisa wire terhadap pelaksanaan program ini. Sinergi dan kolaborasi ya Pak ya. Kata kuncinya. Kata kuncinya. Nah mungkin Pak kita bisa share nih kepada DigiURS gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Pak cara untuk mendaftar pelatihan Digital Leadership Academy? Kalau mendaftar itu karena ini juga namanya Digital Leadership Academy. Mendaftarnya itu melalui digileader.go.id atau digitalen.go.id gitu ya. Digitalen.com.info.go.id. Dan itu harus mendaftar online. Tidak ada yang enggak online gitu. Oh jadi kita mendaftar nanti diseleksi-seleksi juga ya Pak ya? Diseleksi. Jadi perseratnya ditentukan ada misalnya KTP, kemudian IJASA, SK Jabatan gitu ya. Ada juga menyusun SI 400 kata minimal. Itu nanti diseleksi semua oleh tim seleksi kita. Nah dari seluruh seleksi, nanti ada seleksi itu ada dua seleksi administrasi, ya kan. Perseratan-perseratan yang sempatnya umum, nah kemudian lulus evaluasi SI gitu. Nah kalau evaluasi SI kita selama ini bekerja sama dengan Universitas Pajajaran untuk melakukan penilaiannya. Jadi dua evaluasi itu nanti dilihat ranking. Ranking ya tingkat angka-tingkat ranking kelulusan. Kalau pesertanya 30, yang lulus 40, nah yang 30 tertinggi yang kita ambil gitu. Berarti ada pemeringkatan juga ya Pak di situ ya? Oke, berarti juga ada tes substansinya mungkin ya Pak ya, kemudian akan dipilih orang-orang yang betul-betul qualified gitu ya Pak. Nah mungkin bisa di-share sedikit Pak, tadi sempat disebutkan bahwa ada mitra, baik mungkin yang gloteh ya Pak ya, dan juga tadi ada universitas dari luar negeri gitu kan. Mungkin bisa di-share ke kita, kira-kira mitranya listnya apa aja sih Pak? Kita mungkin penasaran nih. Oke kalau tahun 2022 itu ada National University of Singapore, NUS. Kemudian Xinhua University dari Cina, ada ICL ya, Imperial College London, kemudian ada MIT, Massachusetts Institute of Technology, kemudian ada Harvard University, ada Oxford, ada tujuh, ada delapan itu. Oh ada delapan ya Pak mitranya ya? Ada delapan, ada dua lagi lupa saya itu. Tapi elapan aja udah keren ya Pak, gimana segimana lengkap ya Pak, luar biasa sekali. Ada delapan gitu, jadi delapan universitas. Nah kalau dari delapan mitra ya, bekerja sama dengan kita, itu kira-kira ada tema apa aja sih Pak? Apakah temanya sama semua? Tidak beda-beda, temanya ada yang smart city, ada yang pariwisata, ada yang data privasi. Oh data privasi juga ada ya Pak? Ada, jadi ada cyber security, macam-macam. Pas banget Pak untuk mendukung program kita ya Pak, salah satunya pelindungan data pribadi ya Pak? Betul, jadi variatif tema-temanya. Dan sangat menarik. Betul, betul. Dan sangat menarik untuk menciptakan awareness pemimpinan bahwa teknologi itu berkembang dengan segala macam aspek dan dampaknya. Betul, nah ngomong-ngomongin soal dampak nih Pak, mungkin saya boleh doang dikasih bocoran sedikit, apa sih Pak sebetulnya manfaat dari mengikuti pelatihan Digital Leadership Academy ini? Ya, sebagai seorang pemimpin itu harus aware terhadap sumber data, sumber daya data. Betul. Sekarang data itu menjadi sesuatu yang baru atau model baru, yang harus dijaga. Betul Pak, kan sampai ada istilahnya ya Pak, data is the new oil. Nah itu, data is the new oil. Berarti data itu sebagai sumber daya baru ya, sumber daya baru yang harus diketahui oleh para pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin manajemen di dalam organisasinya semata-mata untuk mencapai tujuan, tapi keamanan data-data yang berhubungan dengan perancangan program dan pembangunannya itu harus juga dijaga. Betul Pak, betul. Karena data ini mungkin urgensinya adalah nanti untuk mengambil keputusan teman-teman. Betul. Apalagi sekarang sudah ada perpes 39 tahun 2019 mengenai satu data Indonesia. Betul. Di mana data itu harus mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, mempunyai interoperabilitas dengan yang lain, antar wilayah, antar stakeholder gitu kan, untuk memformulasikan kebijakan pembangunan secara sinergi dan terintegrasi gitu. Betul. Betul, betul. Makanya dari DLA ini juga kita kolaborasi dengan Pemda, Pemkot gitu ya. Dengan Sekretariat Satu Data Indonesia, kan sekarang Presiden sudah menetapkan kelembagaannya untuk melaksanakan perpes nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Presiden mau mengamanatkan, memerintahkan kepada Bapenas untuk membentuk sebuah sekretariat yang namanya Sekretariat Satu Data Indonesia. Dan DLA ini yang di Medan kita bekerja sama dengan Sekretariat Satu Data Indonesia. Oh gitu, wah ini luar biasa sekali ya Pak programnya ya Pak. Betul, betul. Untuk memperkaya substansi pelatihan itu kita tidak hanya semata-mata praktikal, teknikal tentang digitalisasi, tapi dengan Satu Data Indonesia itu kita kolaborasi sekali. Betul, kuncinya dikolaborasi. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan insight lebih banyak lagi gitu ya Pak. Nah mungkin bisa di-share juga nih Pak ke teman-teman kita gitu ya di JIRS, kira-kira apakah misalnya ada manfaat lain yang didapat dengan mengikuti pelatihan ini? Misalnya nanti mungkin ada peringkat gitu Pak dari masing-masing yang nilainya bagus, bisa mengikuti, mungkin short cost atau apa, mungkin ada seperti itu Pak. Ya sebenarnya insentif yang diberikan oleh DLA ini memang belum, sifatnya belum permanen ya. Seperti misalnya untuk lulusan tahun 2022, itu yang terbaik, 10 terbaik gitu, kita carikan program yang namanya IVLP. Wah yang di Amerika Pak? Wah luar biasa. Itu sudah kita proles 10 orang, tapi karena biayanya tidak ada, mereka mau biaya sendiri gitu. Tapi programnya kita yang menyiapkan dan kita yang menghubungkan dengan kedutaan besar Amerika. Ya, dan insya Allah itu bulan Juni atau Juli akan berangkat Pak. Luar biasa, betul karena ini salah satu program yang bergensi ya Pak, enggak semua orang bisa ikut IVLP. Jadi ini merupakan salah satu manfaat yang bisa didapat dengan mengikuti DLA. Dan itu memberikan rangsangan atau motivasi tersendiri bagi para peserta ya. Betul Pak, betul. Jadi itu salah satu insentif yang kita berikan. Nah, dan untuk lulusan tahun ini ya nanti apalagi kita belum tahu gitu. Betul, tentunya terus memperkaya dan semakin kreatif lagi ya Pak untuk menentukan kira-kira, Reward-nya apa nih buat teman-teman yang ikut TLA ya Pak? Untuk tahun 2022 ya, untuk dilaksanakan 2023 ini ribetnya. Siap, wah ini keren banget nih DJers ya programnya ya. Bisa kerjasama juga sama IVLP dari USA. Nah, mungkin sekarang Pak kita akan lanjut ke segmen yang selanjutnya terkait dengan DJers. Bertanya. Oke, silahkan. Ini sudah ada pertanyaan cukup banyak khusus untuk Pak Sajan. Yang pertama adalah dari Alem Maulana Wulidha Finahar. Wah panjang sekali. Ini terkait dengan apakah pelatihan terkait dengan Smart City ada Pak untuk DLA tahun ini? Tahun 2023 ini tidak ada. Karena tema Smart City itu sudah kita lakukan di tahun 2021 dan 2022. Mungkin ada penggantinya Pak? Pengganti apa maksudnya? Dari pelatihan Smart City-nya? Kalau Smart City-nya mungkin nanti bisa masuk ke akademi yang lain misalnya. Oh iya. Ke GTA misalnya. Tapi kalau untuk di DLA, pembahasan tema khusus Smart City itu. Sudah tidak ada lagi gitu ya Pak ya. Oke, mungkin nanti bisa ngikut lagi nih ke tema-tema yang lain ya Pak. Karena mungkin untuk DLA semakin spesifik lagi ya Pak jenis atau tema pelatihannya. Pokoknya kita buat variatif, inovatif, selalu berubah supaya menarik. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua Pak Sajan. Ini dari Ed Sharon Oktaviani. Saya sebagai seorang manajer di sebuah startup, apakah bisa mengikuti pelatihan DLA? Boleh itu, manajer bisa. Sangat bisa, silahkan mendaftar. Berarti nanti tinggal milih aja ya Pak? Sebetulnya gimana mereka melihat tema-tema yang relate dengan pekerjaan mereka ya Pak? Tidak, karena pesertanya tidak hanya dari pemerintah, tapi dari dunia usaha atau swasta juga Pak. Nah mungkin untuk kuota Pak, tadi kan sempat disampaikan ya, memang kuotanya sedikit berbeda dari tahun lalu. Mungkin bisa dikasih bocoran Pak? Kuota tahun ini untuk yang bermitra dengan kampus itu sekitar 100. Dan dipakai Sumatera Utara 33. Nanti Sulawesi Selatan 30-an lagi. Berarti masih kurang lebih 30-an lagi untuk yang umum ya. Yang pertama, kalau yang bermitra dengan perguruan tinggi. Kalau yang bermitra dengan AWS itu ada 200. Dan ini terbuka untuk umum, nanti kita umumkan. Kita mau lihat dulu nih Pak, jadi buat teman-teman semua, digiers gitu ya, jangan lupa untuk selalu follow up media sosial dari DTS, yaitu digitalen.cominfo.go.id untuk website-nya. Mungkin untuk yang digital leadership ada Pak? Digileader.cominfo.go.id itu. Oke, juga ada di Instagram. Kalau data ke digitalen.cominfo.go.id itu akan masuk juga ke Digileader juga. Iya, betul. Jadi walaupun ada kita main media sosial, tapi juga ada media sosial tambahan ya Pak, untuk digital leadership, yaitu digileader.cominfo. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman semua, untuk selalu nge-check secara berkala, karena seluruh informasi akan kita sampaikan ya Pak, di website. Baik, kalau begitu mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sajan, karena kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih, ini menarik sekali. Enggak sabar buat ikutan juga, andai saja saya pemimpin, mungkin saya udah ikut ya Pak ya, digital leadership gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Sajan atas waktunya, seneng banget, nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, yang lebih dalam mengenai digital leadership. Amin, insya Allah. Pak, sebelum itu mungkin saya ada pantun. Boleh. Boleh ya Pak? Uljandarus bilang I love you. Selamat datang. Digiars, sampai jumpa lain waktu. Selamat datang. Terima kasih kepada Pak Sajan, dan saya tentunya Cotmedika Zalatifani sebagai host, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara Talent Talks ini. Sampai jumpa, Digiars. Terima kasih. Pastinya dia sosial ya? Oke lah. Iya, digiars. Terima kasih.